Terima kasih telah menonton 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 Hati ku percaya Terima kasih telah menonton Tonton gunung Yang percaya Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yesus Tuhan 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 Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, Pak, dengan apakan ku balas, Tuhan, segala kebaikan-Mu, Yesus. Dengan apakan ku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur, Pak, dengan apakan ku balas, Tuhan, segala kebaikan-Mu. Dengan apakan ku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Kami sembang kau, Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kau ku sembang, kau ku sembang, kami sembang engkau, Tuhan. Ku sembang, oh Tuhan, oh. Dengan segenap hatimu, angkat tangan, mudah katakan, kau ku sembang. Kau ku sembang, kau ku sembang. Kau ku sembang, Tuhan, ku sembang. Kau ku sembang, kau ku sembang. Kau ku sembang, Tuhan, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku sembang. Kami sembang kau di tempat kudus-Mu. Kami agungkan namamu, Tuhan. Karena hanya kau yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, Jesus, terima kasih, Tuhan. Kau ku sembang, 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 Tuhan. Yesus We worship you Lord in your holy place Jesus we adore you God Oh Lord Oh God We glorify your name We glorify your name Oh God Thank you Lord Shana la nabo rebeata nabo Kami muliakan Kami agungkan Oh Tuhan Yesus Kau yang layak lima skala budiak Layak lima skala budiak Dan penagungan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini Buat kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan setiap kami generasimu Tuhan Yesus Kami bangga memiliki sahabat seperti engkau Tuhan Kami bangga memiliki bapak seperti engkau yang selalu menemani setiap hari-hari kami Tuhan Sungguh kami bersyukur melihat segala berkatmu Segala pimpinanmu dalam kehidupan kami Kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini Ini semua karena kasihmu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus Sekalipun hari-hari ini kami melihat ada begitu banyak hal terjadi dalam hidup kami Tapi kami gak pernah takut Karena janjimu Tuhan Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Kami gak akan pernah takut Sebab ada Bapak yang baik Gembala yang baik Yang terus berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus Semoga kami bersyukur Tuhan Yesus Hari ini Tuhan Siang hari ini Tuhan Kami buka hati kami Kami pengen mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Sampaikan di tengah-tengah kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus Dan buat kami mengerti sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami Setiap orang yang melihat tindakan kami Perkataan kami Pola pikir kami Semuanya mereka bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak dari kehidupan kami Tuhan Yesus Sekali lagi Tuhan Yesus Perbicara di tengah-tengah kami pada hari ini Dan kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Yesus Di dalam satu nama yang kudus Di dalam satu nama yang berkuasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap Tuhan Yesus Bersama-sama katakan Amen Alright Selamat siang teman-teman semuanya Thank you buat tim Praise and Worship Terima kasih buat Cowboy, Rachel dan seluruh teman-teman yang sudah melayani pada hari ini Suatu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya Bisa share buat teman-teman sekalian Nah buat teman-teman yang belum ketemu Kalian pengen bilang selamat tahun baru Buat kalian semua Buat teman-teman yang kemarin minggu lalu gak sempat datang ibadah offline So happy new year buat kalian semua teman-teman So hari ini Kita akan sama-sama belajar Kita akan sama-sama Pelajari apa sih yang namanya mission Minggu lalu Kak Boy udah jelasin ke kita semua tentang mission itu apa So hari ini bagaimana kita mengaktifkan the mission dalam kehidupan kita teman-teman Nah Di dalam firman Tuhan Kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 Ayat yang ke-5 yes Firman Tuhan bilang kayak gini teman-teman Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-5 Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Di dalam ayat ini Balik lagi di ayat yang ke-5 aja Di dalam ayat yang ke-5 teman-teman Dikatakan bahwa Paulus bilang gini Dalam setiap apa yang mereka beritakan Dalam segala sesuatu yang mereka ceritakan Yang mereka khotbahkan Segala sesuatunya itu adalah tentang Yesus So pesan Tuhan Buat setiap daripada kita teman-teman Buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan Buat setiap ibadah yang dilakukan Di setiap gereja-gereja dimanapun itu Yang harus disampaikan adalah Yang diberitakan adalah tentang Yesus Kristus Teman-teman Oke Dan Ketika Yesus Kristus yang diberitakan teman-teman Ketika Tuhan Yesus yang diberitakan dalam setiap ibadah Maka ada sesuatu yang akan terjadi That's why hari ini kita mau belajar Kenapa sih Gue harus ibadah Kenapa sih gue harus ikut home Kenapa sih gue harus aktif dalam pelayanan Teman-teman Karena ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita Dan apa yang kalian sampaikan hari ini Bukan cuma sekedar kalian pelajari No Tapi kalian pelajari dan kalian coba hidupi Dan begitu banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kalian That's why Makanya hari ini sama-sama kalian mau bagikan Buat teman-teman semua Supaya kehidupan kalian juga bisa berubah Karena kalian percaya gini Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan Apa yang Tuhan taruh di dalam Alkitab Itu bukan cuma sekedar kata-kata doang teman-teman Tapi itu adalah kata-kata janji Tuhan yang Tuhan pengen genapin dalam kehidupan kita Pertanyaannya kenapa sih sampai Tuhan pengen genapin itu dalam kehidupan kita Karena Tuhan pengen melihat kehidupan kita itu bisa jadi berkat buat orang lain Gimana kita bisa jadi berkat di sekolah Gimana kita bisa jadi berkat di kampus Di tempat kerja Kalau kita gak bisa menunjukkan hikmat Tuhan Kasih Tuhan dalam kehidupan kita Makanya hari ini Kenapa sampai Tuhan bilang gini Woy Apapun yang diberitakan dalam setiap ibadah Dalam setiap home Itu harus nama Tuhan yang dipermuliakan Harus nama Tuhan yang disampaikan Karena kenapa Ini nih Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 Di dalam ayat yang ke-6 Teman-teman Di dalam ayat yang ke-6 Dikatakan gini Kalau di dalam ayat yang ke-5 kan Ketika firman Tuhan yang diberitakan hanya Yesus Kristus Di dalam ayat yang ke-6 dibilang gini Sebab Allah telah berfirman Allah yang berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang So gini teman-teman Kalau kita setiap hari dengar ketika kita lagi dari home ya Saya syukur home kita udah dibagi ya Sesuai segmen Ada anak-anak teens Anak-anak cute Terus ada anak-anak adult Nah kita dengar disitu tentang kebenaran firman Tuhan Yang diberitakan tentang Yesus Bagaimana Yesus harus hidup dalam kita So kalau Yesus hidup dalam kita Di dalam ayat yang ke-6 dibilang gini Dari dalam gelap Sama-sama katakan dari dalam gelap Yes Dari dalam gelap akan terbit terang Artinya gini Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita Yang masih bersifat gelap Kegelapan Segala sesuatu yang iblis taruh dalam hidup kita Ketika kita setiap hari Every single day Setiap hari Kita dengar Yesus Kristus Di dalam home Di dalam ibadah Makanya kenapa kalian selalu pengen banget Untuk kalian semua Join di dalam home You guys yang belum join home Home You Karena kenapa Di dalam home Kalian semua sharing Gue di kampus Gue lagi ngalamin ini So what do you think Teman-teman Kalian pernah ngalamin gak Disitu adalah Wadah dimana kalian bisa sharing Terus ketemu dengan ibadah Dengan ibadah youth Kenapa di ibadah youth Supaya kalian bisa denger Oh firman Tuhan tuh ini Untuk gue bisa pake Dalam kehidupan gue sehari-hari Teman-teman Seperti kita ketahui ya Kita ini kan hidup Dalam kehidupan kita kan Terdiri dari tubuh jiwa dan roh Tubuh dan jiwa Itu perlu asupan makanan Makanannya apa ya Makanan yang tangible Yang segala sesuatu Yang kita bisa makan Nasi dan lain-lain Khusus buat Kak Boy Kak Boy katanya lagi diet Gitu kan Jadi dia lagi hindari nasi Tapi kalau ada nasi Yaudah di ajar juga So anyway So tubuh kita Tubuh fisik kita Itu butuh makanan Coba bayangin ya Tiga hari kalian gak makan nasi Tiga hari totally kalian gak makan Apakah kalian kuat Oh Kak kuat Oh yaudah kuat Satu minggu gak makan nasi Gak makan apapun Apakah kalian kuat Gak bakalan kuat So bayangin Kalian cuma hidupin Makan tubuh jasmani kalian Sedangkan tubuh rohani kalian Kalian gak hidupin Kalian gak makan nasi Terus kalian gak makan Gak kasih makan juga Roh kalian Seperti yang akan Tubuh kalian alamin Seperti itu juga Yang roh kalian akan alamin So yang pertanyaannya Kak gimana caranya Gak kasih makan Roh gue Roh kalian bisa dikasih makan Dengan cara apa Dengan cara kalian aktif Dalam home Dalam ibadah Yaud Ibadah raya Bahkan kalau bisa Kalian aktif dalam pelayanan Kalian sungguh sangat bersyukur ya Ketika kita Kemarin Pengurus Coba Coba Lihat nama-nama Yaud kita Kita mendata kembali Nama-nama anak Yaud kita Dan kita menemukan bahwa 80% Anak-anak Yaud kita Adalah pelayanan Tuhan Wah sungguh sangat bersyukur banget So Kak Rian pengen ajak Buat teman-teman yang belum terlibat Dalam pelayanan You aktif dalam pelayanan Tujuannya apa Supaya kita setiap hari Di dalam ayat yang kelima tadi Bisa balik lagi Teman-teman multimedia Di ayat yang kelima Supaya kita setiap hari Kita bisa dengar Tentang Yesus Kristus Dan kalau kita dengar Tentang Yesus Kristus Eh di sebelah sini ya Nah pas banget Tangan gue Lepaskan kak Boy Dan kalau kita dengar Tentang Yesus Kristus Susah banget Tentang Yesus Kristus Maka Yang ada Dalam diri kita Tentang gelap Itu pun akan Hilang Karena kenapa Di dalam ayat yang ke-6 Dibilang Dari dalam gelap Akan terbit terang Banyak anak-anak Orang-orang di luar sana Mencoba untuk Kak gimana caranya Gue bisa lepas Dari hal ini Kak gue ada Keterikatan dengan hal ini Kak gue gak bisa Gue anaknya over thinking Kak gue Gimana caranya Selama kalian ya Teman-teman Selama kalian menggunakan Kekuatan kalian Kalian pengen bilang Kalian gak akan bisa mampu Teman-teman Selama kalian menggunakan Kak gue akan berusaha Yes ada andil di dalam kita Untuk kita bisa meninggalkan Segala kegelapan Dalam kehidupan kita Tapi Fase yang pertama Teman-teman Cara yang pertama Supaya kita bisa meninggalkan Kegelapan itu Cara yang pertama Kita aktif dulu nih teman-teman Di home Pelayanan Ibadah raya Ibadah yud Semuanya itu Karena kenapa Disitu Kita akan denger Tentang firman Tuhan Tentang Yesus Kristus Teman-teman Makanya firman Tuhan bilang gini Teman-teman Pergaulan yang buruk Akan merusak Kebiasaan yang baik Karena kenapa Kalau kita suka kumpul Dengan kumpulan orang-orang Yang suka ngegosip Suka ceritain Kejelekan orang lain Yaudah Kebaikan-kebaikan Yang ada dalam kita Itu pun akan hilang Makanya Tuhan bilang Weh Dengan kata begin Kalian harus Banyak-banyak Berkumpul sama orang-orang Yang komunitasnya Kalian udah tau Komunitasnya apa Ya udah Home Makanya Karyan bersyukur ya Teman-teman Anak-anak home Disini ada Kevin Terus abis itu ada Rebecca Mereka tuh Yaudah Tanpa Karyan pun Mereka suka nongkrong sendiri Dan Karyan bersyukur Karena kenapa Yaudah Komunitasnya mereka Itu-itu aja Dan bersyukur Lihat kehidupan mereka Progresnya berubah Banget So Karyan pengen bilang Dengan kalian aktif di home Buat teman-teman Sekali lagi Buat teman-teman nih Yang menyaksikan Dan belum aktif di home Come on Buru-buru Hubungin Kak Boy Yang ganteng tadi tuh Yang lagi worship leader tuh Hubungin ya Kak Boy Gue pengen banget masuk home Nanti Kak Boy kasih tau tuh Gimana caranya masuk home Gampang banget pokoknya So teman-teman Sekali lagi Dengan kita banyak Mendengar kebenaran Firman Tuhan Tentang diri Yesus Kristus Maka terang Itu akan muncul Dari dalam kehidupan kita So Gak usah takut Gak usah bingung Kak gimana Cara lepasin Overthinking Gak gimana caranya Supaya Lepasin Dosa keterikatan Dan lain-lain Caranya simpel Banyak Aktif bergaul Sama komunitas yang benar Teman-teman Oke Nah di dalam Ayat yang ke-6 Teman-teman multimedia Dia bisa tampilin lagi Di dalam ayat yang ke-6 Dibilang gini Ketika terang itu muncul Teman-teman Dikatakan gini Ia juga yang membuat Terangnya bercahaya Dalam hati kita Teman-teman Ketika terang itu Udah ada dalam diri kita Hati kita Dikatakan gini Supaya Katakan sama-sama Supaya Yup Bilang ke mama papa Yang ada di rumah Supaya Kenapa supaya terang Terang itu harus ada Supaya Kita beroleh terang Yang pertama Terang Yang kedua Pengetahuan Dan yang ketiga Kemuliaan Ketika kita beroleh terang Ketika terang itu Yesus Kristus itu Menerangi kehidupan kita Di dalam ayat yang ke-6 ini Dikatakan Kita akan beroleh terang Pengetahuan dan kemuliaan Nah teman-teman Ketika Paulus Menyampaikan ini Itu tuh ada Tiga golongan Yang sedang Berhadapan dengan Paulus Yaitu ada Orang Para ahli Taurat Orang-orang Yahudi Orang Yahudi Orang-orang yang selalu Mencari yang namanya terang Makanya mereka suka Makanya banyak ya Ahli-ahli Taurat Orang Farisi Mereka Dalamin tuh Kebenaran filan Tuhan Seperti apa sih Nah Itu adalah orang-orang Yang pemburu terang Kemudian di dalam sini Juga dibilang Ada pengetahuan Paulus saat itu Sedang berhadapan juga Dengan orang-orang Yunani Orang-orang Yunani Adalah orang-orang Yang selalu Mengutamakan pengetahuan Makanya ya Kita suka Ada yang namanya Galileo dan lain-lain Kemudian disini juga Di dalam ayat yang ke-6 Muncul Thank you Ayat yang ke-6 Dikatakan ada kemuliaan Glory Kemuliaan adalah Orang Roma adalah Orang-orang yang suka Mencari kemuliaan Makanya mereka suka perang Untuk apa? Kemuliaan Nah Paulus saat itu Sedang berhadapan dengan Tiga kumpulan orang ini Ada orang Yahudi Orang Yunani Orang Romawi Dan berita baiknya Teman-teman Buat kita semua hari ini Kalian pengen bilang bahwa Ketika kita banyak aktif Dalam komunitas yang benar Dengar firman Tuhan Dengar Kristus Siapa sih Kristus itu Dan bagaimana supaya Kristus bisa hidup dalam kita Dan hidup Dan ketika Kristus hidup dalam kita Dikatakan begini Paulus bilang Ketiga hal itu Yang dunia cari Ketiga hal itu Yang orang-orang semua cari Semua itu akan Ditambahkan dalam kehidupan kita Teman-teman Makanya Tuhan bilang Paulus bilang gini Ketika gelap Ketika terang itu Terbit dari dalam Kegelapan kehidupan kita Supaya Makanya tadi Karian bilang Sama-sama bilang Supaya Tujuannya apa Kita tahu Ketika terang itu Muncul Dalam kehidupan kita Maka Kita bakalan dapetin Yang namanya Yang pertama Terang Kedua Pengetahuan Yang ketiga Kemuliaan Ah masa sih Karian Nih Karian cerita ini Seperti kalian tahu ya Karian masuk dalam Smartfriend Perusahaan yang Ini kesaksian kalian Suka ulang-ulangin Tapi Ini adalah sesuatu yang Benar-benar Tuhan Nunjukin Bahwa janji Tuhan itu Bukan cuma sekedar Tulisan di dalam Alkitab Yang kita pelajari Yang kita cuma sekedar Dengar setiap hari minggu Para pengkotba Atau kakak-kakak rohani Seperti kak Boy Yang ganteng itu Suka sharing Karian juga Yang kece ini Suka sharing Terus ada juga Kakak Modi kan Yang kadang-kadang Juga sharing So Buat apa Kita dengar-dengar Firman itu Supaya itu Terjadi dalam kehidupan kita Dan kalau terjadi Itu yang Tuhan inginkan Teman-teman Nah Gini Ketika Karian Masuk di Smartfriend ya Karian kan Basically Basicnya itu Gak ada Pengetahuan tentang Teknologi ya Teknologi dan lain-lain So Dalam Waktu yang sangat singkat Itu kan Kalau teman-teman Yang udah kerja Itu ada yang namanya Probation Jadi kalau di dalam Masa probation itu Gak Bisa mengikuti Ritmes Gak bisa mengetahui Kita punya Product development Dan lain-lain Karian bakalan Kekikis Keluar So Karian selalu bilang gini Tuhan Gue butuh hikmat Tuhan gue butuh pengetahuan Tuhan gue butuh knowledge Gue gak tau ini Aduh Topologi dan lain-lain Itu bikin sakit kepala banget Belajar tentang itu So Again Tuhan Bukankah Tuhan bilang Minta lah maka kamu akan diberikan Aku minta Tuhan Aku minta pengetahuan Teman-teman tau Dalam hari-hari sih Kayaknya gak kelihatan ya Wah Tuhan langsung kirim Berk Langsung secara saat itu Juga langsung tau Tentang hal-hal itu Yang Karian minta Tapi Dengan Karian selalu banyak Bergaul ya Sama si Kak Boy yang ganteng Si Kamodi Kita sering ngopi Banyak bergaul sama mereka Sometimes juga Ketemu sama teman-teman Yud yang lain Dengan banyak bergaul sama mereka Eh tiba-tiba Kayak Di kerjaan kantor Ketika lagi meeting Tuhan kasih hikmat Tuhan kasih Sampai akhirnya Masa probation selesai Bukan cuma selesai Di akhir tahun Karian tutup dengan achievement Salah satu orang yang Achieve Padahal Sebelumnya Orang wanti-wanti Wah Kayaknya lu gak bakalan bisa bertahan Wah kariannya lu gak bakalan bisa kuat disini Karena kita aja yang udah lulusan IT Kadang-kadang suka Kelepas Apalagi lu yang bukan Tapi again Ya udah Itu lu Tapi gue beda Karena kenapa Gue punya Tuhan So hari ini teman-teman Buat kalian semua yang kayak Kak gue gak ngerti mata kuliah ini Kak gue gak ngerti Gimana cara kerja Di kantor seperti ini Again ya Karian pengen mention lagi Apa yang terjadi di home kita kemarin Hari Kamis kemarin Disini ada Kevin Hari Kamis kemarin Ada salah satu anak Home bilang Kak Gue pengen apply kerjaan Kayak gini Sampai Saking kita deket Sampai kayak Oke kalau kamu mau apply ini Coba kamu benerin yang di sisi ini Kamu ini Itu terjadi dimana di home Dan home itu adalah tempat Buat kita sharing Saling membangun teman-teman Karena gini Kakak-kakak yang udah alamin Berkat-berkat Tuhan Janji Tuhan Itu kakak-kakak itu Kasih tau Ke adek-adeknya Makanya sekali lagi Buat teman-teman Sangat disayangkan Kalau kalian gak join di home Yuk sama-sama join di home Karena banyak banget Kalian bisa lihat ya Perubahan akan terjadi Dalam kehidupan kalian So Ketika kalian selalu denger Tentang firman Tuhan Kenapa sih kita Kenapa sih kita harus nongkrong Sama anak-anak Dalam komunitas seperti ini Karena gini Ketika kita nongkrong Ketika kita ketemu Sama Kak Boy yang ganteng Ibu Modi yang cantik Kevin juga yang keren Ada Mikal keyboardist tadi Wah Buat teman-teman yang pengen Cari keyboardist sandal nih Tadi Aku langsung promosi Endorse banget ya So Kebiasaan ya Hari-hari ini lagi Nge-endorse Aduh Lebay Oke teman-teman Balik lagi Dengan kita banyak bergaul Sama mereka Ketika kita lagi Nongkrong Nge-bugs Dan lain-lain Pasti yang kita beritakan Yang kita ceritakan Adalah Ya udah Tentang Eh guys Gue lagi obstacle ini nih Menurut lu gimana Gue paling deket sama Kak Boy Dan dia tuh suka bilang gini Oh Ian Kalau misalnya gitu Lu udah coba untuk ini Belum gitu Yang kita Yang kita brainstorm Segala sesuatunya tuh Biasanya tentang Balik lagi ke Alkitab Dan ketika Oh iya Kak Boy Kayaknya itu gue belum lakuin deh Oh Kak Boy kayak Beberapa waktu yang lalu tuh Gue kayak sampe overthinking banget Dan dia yang kayak Yang coba Lu tenangin dulu Terus lu ini mikir ini Oh oke oke Coba bayangin ya Bayangin Gue lagi overthinking kayak gitu Lagi Aduh Kak Gimana ya gue bakalan Lagi project gue mana Terus gue harus dilibatin Angka sekian Gue harus tanggung jawab Kalau gue gak Ketemu sama temen-temen rohani Temen-temen yang ada Dalam komunitas yang benar Mungkin kayak Mungkin mereka bilang Udah deh Lu kayaknya cobain barang ini deh Bisa bikin lu tenang Mungkin Tapi bersyukur Karena gue punya komunitas yang benar Lu balik lagi deh ke Tuhan Coba lu tanya lagi ke Tuhan Tuhan ini Mau Tuhan apa Kayak gitu-gitu Makanya temen-temen Again Karian sangat mewanti-wanti Buat temen-temen yang menyaksikan Ibadah ini Buat kalian Aktif di dalam home Temen-temen Karena kenapa Dengan kalian aktif di home Kalian butuh hikmat Tuhan akan kasih Kalian butuh knowledge Tuhan akan kasih Karena kenapa Di dalam ayat ini Tuhan yang bilang Tuhan yang bilang Bahwa gini Ketika kalian denger Pemberitaan tentang Yesus Kristus Maka yang kalian cari Kalian butuh Terang Bercahaya Kenapa kalian butuh terang Karena gini loh temen-temen Kita ini adalah surat yang terbuka Bagaimana supaya Kita bisa jadi terang Ya udah Undang Yesus Hadir dalam kehidupan kita Temen-temen Dan ketika Yesus Hadir dalam tengah-tengah kita Di dalam kehidupan kita Kita bisa jadi yang Bisa jadi terang Bukankah firman Tuhan bilang Bahwa kita ini adalah Surat yang terbuka Surat yang terbuka Artinya apa Orang-orang bisa baca Isi suratnya Gak perlu pakai Ditutup pakai lem Tapi kita terbuka Karena orang bisa lihat Lihat apanya Kelakuan kita Lihat tindakan kita Bahkan ketika Tuhan Alirkan hikmat Lagi ada masalah nih Di kampus Kantor Apalagi sekolah Rumah Dan lain-lain Kalian butuh hikmat Tuhan kasih hikmat Tujuannya buat apa Supaya orang-orang lain Bisa lihat Wih gokil ya Lu kok bisa sih Menyelesaikan masalah itu Ya because of God Karena gue punya Tuhan Kayak gitu Sampai di level Kayak gitu Orang akan Sampai orang akan Bertanya-tanya Gimana sih caranya Bisa ada Tuhan Dalam hidup kita Sampai kayak gitu Teman-teman So again Yang dunia cari Tentang hikmat Yang dunia cari Tentang kemuliaan Semua itu Tuhan bisa kasih Ketika kita Ketika kita Setiap hari Cari Apa namanya Ada di dalam Home kita Dalam Ibadah yud Dan lain-lain Karena kenapa Kita selalu belajar Tentang firman Tuhan Makanya firman Tuhan Bilang gini Carilah dahulu Kerajaan Allah Maka semuanya itu Apa tuh semuanya itu Yang tadi Tiga Tadi tuh Pengetahuan Knowledge Apalagi itu Kemuliaan glory Terang Itu Tuhan Tambahkan dalam hidupan kita Gak usah kita cari Itu yang akan Ngikutin kita Teman-teman Oke So Minggu lalu Kak Boy udah kasih tau Ke kita Kita ini adalah Generasi Tuhan Yang akan Tuhan Pakai Untuk melakukan Misinya Tuhan Nah Bagaimana melakukan Misinya Tuhan Hari ini Kalian pengen bilang Melakukan misinya Tuhan Kalian aktif aja nih Di dalam Home kalian Kak Terus gue aktif Gue gak dapat apa-apa Iya mungkin sekarang Kalian gak ngerti Balik lagi Firman Tuhan bilang Yes Sekarang kalian gak ngerti Kenapa kalian harus ikut home Tapi Tuhan bilang gini Di dalam Yohanes Someday Kelak Kamu akan mengerti Bagaimana The goodness of the Lord Itu akan terjadi Dalam kehidupan kalian Ada begitu banyak hal Yang terjadi ya Dalam kehidupan Karian Ya disini juga ada Kamu di Kamu di Saksi Mata Beberapa tahun lalu Kehidupan rumah tangganya Keluarganya Karian Mama papa itu Mereka mau Divos Sampai waktu itu kayak Duh ngapain gue harus Ikut Tuhan ya Toh juga keluarga gue Bakal jadi kayak gini Tapi bersyukur Balik lagi Karena ada komunitas yang benar Ada komunitas yang benar Akhirnya Yang tadinya gue udah pengen keluar Udah deh Gak usah ada nama Tuhan-Tuhanan Toh juga keluarga Bokap gue bakalan tinggalin gue Dan nyokap Toh juga bakalan keluarga gue hancur Ngapain Toh lagi juga Nanti orang-orang bilang Wah lu ikut-ikut Tuhan Aktif di dalam pelayanan Toh juga Bokap lu selingkuh Tinggalin kalian Tapi bersyukur Karena ada komunitas Gue yang tadinya mau keluar Ditahan lagi Balik lagi ke dalam Teman-teman Tau gak Cuman butuh beberapa waktu Sempat hilang Gak tau bokap kemana Tiba-tiba Tuhan Kirim dia balik Dan sekarang keluarga kami Udah benar-benar harmonis banget Dan bukan cuma sampai disitu Tuhan berkati Bukan cuma pekerjaan saya Pekerjaan orang tua saya Juga Tuhan berkati Karena kenapa Tuhan lihat kesetiaan kita Nah sekali lagi Bayangkan Kalau misalnya Kak Rian gak ada Dalam komunitas itu Mungkin hari ini tuh Udah gak ter Keluarga kalian makin hancur Kehidupan kalian juga Makin hancur Itulah pentingnya Kita punya komunitas Yang benar Dengan kita punya Komunitas yang benar Bukan cuman Kehidupan kita Yang dijaga Tapi The mission Is on Kehidupan kita Bisa jadi Misinya Tuhan Orang bisa lihat Kemuliaan Tuhan Terangnya Tuhan Dialirkan dalam hidupan kita Berbicara tentang terang Bukan cuma berbicara tentang Wih Ini loh Gue udah terbaca firman Tuhan hari ini Firman Tuhan bilang Bahwa lu harus No Bukan Bukan seperti itu Tapi berbicara tentang terang Adalah gini Ketika lu lagi di kantor Gak tau mau bikin apa Maksudnya Bukan gak tau mau bikin apa Karena gak ada kerjaan No Gak tau mau bikin gimana Caranya untuk nyelesaikan pekerjaan So Minta sama Tuhan Tuhan kasih hikmat Dan ketika Tuhan kasih hikmat Orang bakalan Wih Bisa banget ya Lu bisa selesain pekerjaan itu Cepat banget Nih Belajar dari Kak Juan tuh Kak Juan baru dapet promosi Gimana Kak Juan bisa dapet promosi Karena dia aktif nih Dalam pelayanan Wah Hari Sabtu, Minggu Bahkan Dalam home-home nya dia Syukur banget So teman-teman Buat pengen Yang pengen join di homenya Kak Juan Bisa langsung kontak tuh Kak Juan yang mana Kak Juan tadi yang main bus Ganteng banget gak sih Tadi yang main bus Buat cewek-cewek yang belum join home Silahkan tuh Kok gue hari ini fully endorse ya Nah buat teman-teman yang belum ini Buruan join di homenya Kak Juan Dalam Homenya Kak Juan Kak Juan juga suka sharing Tentang bagaimana Tuhan Berperkara dalam hidupnya dia Sampai akhirnya Dia bisa melihat Hal-hal yang luar biasa Yang Yang dia gak pernah bayangin Tuhan kasih dalam hidupnya dia So teman-teman Nah ketika kita aktif Udah aktif nih Dan terang Tuhan itu udah ada Dalam kehidupan kita Kadang kalanya Ini nih Kadang kalanya Saking kita udah terlalu banyak terang Kita suka Agak sedikit Melenceng gitu Maksudnya apa Kak Rian Nih Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12 Ini Kak Rian pengen Kita sedikit Apa ya Reminder buat kita Supaya Ketika kita udah Kak gue udah hidup dalam komunitas Kak gue udah punya komunitas yang benar Gue udah aktif dalam Pelayanan dan lain-lain Kadang-kadang Kadang-kadang Kita suka melakukan sesuatu hal Yang nanti kita lihat di dalam ayat ini Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Firman Tuhan bilang gini Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak itu Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Teman-teman Di dalam Yohanes 8 ini Menceritakan tentang Ada satu perempuan Yang Kedapatan setelah dia melakukan Dia melakukan persinahan Dan orang banyak Membawa dia di hadapan Yesus Tujuannya orang bawa itu di depan Yesus Mereka pengen cobain Yesus Punya respon itu seperti apa Terus mereka bilang begini Woih Ini Ini Karyan coba ceritakan ya Mereka bilang begini Eh Tuhan Bukankah Musah Sang Bapak Taurat Itu bilang Bahwa ketika ada orang Yang melakukan persinahan Kita harus Rajam dia pakai batu Mereka pengen nyobain Tuhan Yesus Dan Tuhan bilang begini Oke Buat Buat lulu semua Yang pada kumpul-kumpul disini nih Yang Merasa diri Yang gak pernah melakukan dosa Gak pernah berdosa Orang itu yang pertama kali Lempar pakai batu Ke perempuan ini Sampai akhirnya singkat cerita Gak ada satupun Orang yang lempar batu Karena kenapa Semua mereka merasa Mereka melakukan dosa Dan orang yang paling Kalau misalnya Related dengan Hukum itu Orang yang Berhak untuk Rajam si perempuan itu Pakai batu Adalah siapa Adalah Yesus sendiri Karena kenapa Yesus tidak pernah melakukan dosa Nah Terus di dalam ayat yang ke Boleh ke ayat yang ke 10 Yohanes 8 ayat yang ke 10 Di dalam ayat yang ke 10 Tiba-tiba dibilang begini Lalu Yesus bangkit berdiri Dan berkata kepadanya Ini ketika orang-orang itu Semua udah pergi ya Merasa diri Melakukan dosa Akhirnya mereka gak bisa Rajam pakai batu Perempuan ini Terus di dalam ayat 10 Tuhan Yesus bilang begini Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah Seorang yang menghukum Engkau Ayat yang ke 11 Jawabnya Jawab si perempuan itu Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Yesus adalah orang Yang tadi Yang kalian bilang Adalah orang yang paling berhak Untuk kerajam Dia pakai batu karak Kenapa Yesus adalah orang Yang tidak pernah Melakukan dosa Dibilang gini Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum Engkau Pergilah dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Nah Kebanyakan anak-anak Tuhan Ini kalian pengen mention Kan tadi Kalau teman-teman yang belum aktif di home Yuk buru-buru aktif di home Tujuannya apa Supaya kalian bisa Dengar tentang Yesus Dan Yesus bisa hadir Dalam kehidupan kalian Dan menguasai hidup kalian Supaya apa Yang namanya terang Knowledge Glory Itu semua Tuhan alirkan Dalam kehidupan kalian Nah Buat teman-teman yang sudah aktif Dalam pelayanan Ini jadi reminder Buat kita teman-teman Kadang-kalanya Kita yang sudah Banyak belajar firman Tuhan Kadang-kalanya ketika kita Ketemu sama orang Yang baru berbuat dosa Kadang-kalanya kita bukan Seperti yang Tuhan Yesus lakukan Tapi kita langsung Weh lu baru habis bikin dosa ya Lu gak boleh pelayanan Lu gak boleh aktif Lu gak boleh dekat-dekat gue Lu gak boleh ada dalam komunitas gue Weh guys teman-teman Gimana kita bisa jadi mission Melakukan mission Bagaimana kita bisa melakukan Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa jadi berkat Buat orang lain Kalau orang yang mau datang Deketin kita Mau tau tentang Tuhan Itu seperti apa Terus dia mau dekat sama kita Terus kita langsung reject dia Ya gimana mereka bisa Merasakan kasih Kristus Teman-teman Makanya hari ini Tuhan bilang gini Akulah terang Ketika terang itu Sudah hidup Dalam kita Dalam saya Kamu teman-teman Maka terang itu Yang akan memimpin kita Dan ketika Terang kita bercahaya Kita ketemu sama Orang-orang dari luar Yang Yang masih Membutuhkan terang Kita jangan rajam Dia pakai batu Ketika dia Oh oke Gue mau Coba dong Aktif dalam pelayanan Gue mau coba jadi asher Wah gak boleh Lu ini masih aktif di ini Lu masih Teman-teman Bukan begitu caranya Teman-teman So hari ini Kak Rian gak mau Kak Rian Kak Boys And all the leaders Yang ada di MCC Kuitang Kita gak mau ada Value itu Di dalam gereja ini Makanya kita selalu welcome Teman-teman Yuk Karena kenapa Kita percaya Dengan adanya Firman Tuhan bilang kan Pergaulan yang buruk Itu merusak Kebiasaan yang baik Berarti sebaliknya Dengan pergaulan yang baik Itu akan merusak Memperbaiki Apa Sifat-sifat yang kurang baik Dari orang tersebut Makanya kenapa Rian sangat himbau banget Untuk teman-teman Join di dalam home Dengan kalian Banyak ada Dalam komunitas yang benar Kalian bisa Pelajari Siapa Yesus itu Dan Yesus akan pimpin Kehidupan kalian Sehingga nama Tuhan Akan dipermuliakan Dan ketika nama Tuhan Dipermuliakan Tuhan yang akan bela Segala perkara Dalam kehidupan kalian Kalian mau Kalian mau bilang Kak Gue lagi butuh kesembuhan Yes Tuhan akan kasih Dalam kehidupan kalian Gue lagi butuh pekerjaan Tuhan bakalan kasih Bagi Tuhan tuh Gak ada yang mustahil Tapi Tuhan Lihat kesetiaan kita Teman-teman Ada banyak banget Cerita-cerita Di dalam Teman-teman Yang ada di youth ini Makanya kenapa Kalian balik lagi Kalian harus join Dalam home Karena kenapa Disitu tuh adalah tempat Dimana bisa sharing Guys Minggu ini gue dapetin ini Guys Gue minggu ini Bakal persiapin Untuk ketemu sama ini Disitu kalian bisa Diperlengkapin Dalam banyak hal Makanya teman-teman Ketika ada teman-teman Kalian yang mau coba Dekat Gue mau dong Join di dalam home kalian Gue mau dong Aktif di dalam Gereja kalian Jangan langsung tolak Karena kenapa Kita berasal dari Tempat yang sama Kita berasal dari Kegelapan yang sama Tuhan tarik kita keluar Dari gelap Masuk pada terang Dan ketika kita sekarang Udah ada di terang Terus orang yang masih Ada dalam kegelapan Mau coba masuk dalam terang Dan kita gak boleh Gak boleh Ini kumpulan orang-orang Bersih semua Orang-orang Kapan kita bisa jadi Mission Mission in action Itu kapan kita bisa lakukan So teman-teman Karian undang Tim musik Untuk maju ke depan So teman-teman Karian sangat berdoa Dan pengen banget Buat kalian semua Yuk Dunia semakin hari Semakin Semakin Keras ya Pergaulan semakin Gila-gilaan Orang suka bilang Lu kalau stress Lu kalau galau Lu kalau ini Cobain ini deh Lu kalau ini Coba deh Apa namanya Kesana Atau dan lain sebagainya Dunia sedang menawarkan Iblis sedang melakukan Percepatan So anak-anak Tuhan Juga kita Yuk come on guys Kita melakukan Percepatan Dengan cara apa Hidup kita itu Jadi saluran berkat Dengan bagaimana caranya Aktif Dalam pelayanan Aktif Dalam gereja Aktif Dalam komunitas Ketika kalian aktif Dalam komunitas Apa yang kalian cari Apa yang kalian butuhkan Tuhan bakalan kasih Tanpa kalian harus fokus Tuhan gue harus banting tulang Untuk supaya gue bisa kerja Tuhan bakalan berkatin kalian Karena janji Tuhan bahwa Kalau kalian mengutamakan Kerajaan Allah Segala sesuatu yang kalian butuhkan Tuhan akan tambahkan Teman-teman Tuhan akan kasih kalian kerja Bukan cuma kerja doang Tuhan akan kasih Bahwa kalian naik Ke stages berikutnya Bahwa kalian akan dapat promosi Kalian akan Karena kenapa Tuhan bilang Tuhan akan membedakan Orang-orang yang setia Sama Tuhan Sama orang-orang yang Gak setia sama Tuhan So hari ini Kalian ajak kalian semua Kalian berdoa You guys Join di home Join dalam pelayanan Aktif dalam pelayanan Tujuan apa Buat kehidupan kalian juga Teman-teman So Dan juga Ketika kita udah aktif Kita udah belajar Terang itu Udah ada dalam kehidupan kita Kita jangan pernah Menolak teman-teman kita Yang mau belajar Tentang Tuhan Mau kenal Tuhan Justru kita tarik Mereka semua Untuk Yuk Belajar yuk Sama gue Di dalam home gue Aku bersyukur banget Punya anak-anak home Yang sangat luar biasa Karena kayak Hayu Dia bilang Kak gue mau izin ya Gue mau ajak teman gue Untuk ikut Gue suka banget Sama kayak gitu Karena kenapa Ini adalah momen Untuk kita jangkau Teman-teman kita Teman-teman Dan ketika itu Mereka ajak Kita bisa saling kenalan Kita bisa jadi berkat So teman-teman Karian sekali lagi Mau berdoa Ajak kita semua aktif Dan jadi berkat Buat teman-teman kita Di luar semua Yuk sama-sama Kita tundukkan Kepala kita Dan kita berdoa Tuhan kami bersyukur Punya sahabat yang baik Seperti engkau Yang terus menemani Setiap kehidupan kami Tuhan Setiap fase Dalam hidup kami Kami melihat Tuhan Selalu ada Di tengah-tengah kami Ketika kami butuh Engkau hadir Engkau selalu menemani kami Ketika kami butuh hikmat Engkau selalu memberikan hikmat Dalam kehidupan kami Ketika kami butuh penyertaan Tuhan Engkau selalu menyertai Kehidupan kami Sungguh kami bersyukur Punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus Tuhan hari ini Tuhan Kami belajar bagaimana Mengaktifkan misi itu Dalam kehidupan kami Kami minggu lalu Sudah belajar bagaimana Kami harus melakukan Untuk misi Dalam kehidupan kami Tuhan Dan hari ini Tuhan Yesus Perkuat kami Tuhan Supaya kami dapat Permisi Dimanapun kami berada Bukankah kami adalah Surat-suratmu yang terbuka Tuhan Dimana orang bisa melihat Kemuliaan Tuhan Lewat kehidupan kami Tuhan So pagi hari ini Siang hari ini Tuhan Dari rumahmu yang kudus Kami melepaskan hikmat Tuhan Kami melepaskan kekuatan Tuhan Mengalir buat setiap Anak-anak Tuhan Yang menyaksikan ibadah ini Rumah-rumah mereka Mereka akan menjadi rumah-rumah Yang diberkati Rumah-rumah yang penuh Dengan damai Rumah-rumah yang penuh Dengan hikmat Sehingga ketika mereka Keluar dari rumah Mereka dapat membawa Terang Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan aku berdoa Pekerjaan mereka yang bekerja Diberkati Tuhan Tahun 2022 adalah tahun Dimana mereka akan mendapatkan promosi Buat teman-teman yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan aku perkatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik Yang paling terbaik Di tahun ini Tuhan Yesus Buat teman-teman yang sedang kuliah Tuhan aku minta Hikmat seperti Tuhan Berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel Tuhan alirkan secara Bandenli Tuhan Buat teman-teman yang sedang kuliah Dan sekolah Tuhan Yesus Tuhan jaga pergaulan Setiap anak-anak Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan Aku minta penyertaan Perlindungan dari Tuhan Menyertai kehidupan mereka Tuhan Yesus Sekali lagi Tuhan Kami melepaskan berkat yang terbaik Buat setiap anak-anak Tuhan Yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus Perlindungan Tuhan yang sempurna Ada menyertai setiap kehidupan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Sama-sama katakan Amen Haleluya Saya percaya teman-teman yang ada di rumah Maupun teman-teman berada Dimanapun kamu berada Sampai saya beribet ya Karena saya sangat diberkati Sebagaimana kita semua diberkati Di tempat ini Teman-teman saya mau nyampein satu hal Bahwa minggu depan Kita akan tetap mengadakan Online service untuk exit Generation Jadi teman-teman Jangan ketinggalan Kita akan update terus Apakah kita akan melalui zoom Ataupun kita melalui youtube Bagi teman-teman yang ingin terdaftar Di whatsapp group Teman-teman boleh menghubungi Ketua home masing-masing Jadi nanti teman-teman hubungi Kak aku mau dong masuk grup exit Supaya teman-teman juga bisa Tidak ketinggalan kabar yang lain Baik teman-teman Mari kita saat ini Kita juga mengambil waktu Untuk memberikan yang terbaik Pada Tuhan Bagi teman-teman yang mau memberikan Teman-teman bisa memberikan Melalui nomor rekening yang sudah ada Di layar teman-teman semua Pastikan teman-teman memberi yang terbaik Yang sesuai dengan apa yang Tuhan Taruh di hatimu semua Belum kita memberi Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Bahwa siang hari ini Firmanmu Tuhan Menjadi terang bagi Kami Tuhan Kami percaya Tuhan Bahwa langkah-langkah kami Adalah sesuai dengan firmanmu Kami berdoa Tuhan Pada siang hari ini Dimana kami ingin membawakan Pemberian kami yang terbaik Tuhan Biarlah Tuhan memberikan ini Menjadi sebuah dupa yang harung Tahtamu Kami berdoa Tuhan Layakkan pemberian ini Biarlah ini menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Sucikan dan kuduskan pemberian ini Tuhan Dalam nama Yesus Kami siap memberi Haleluya Amin Saya kembalikan kepada Karian untuk doa syafaat Dan doa berkat Kita akan menutup ibadah kita Sama-sama Tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat Mari sama-sama kita berdoa Pagi hari ini Tuhan Siang hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus Bagi bangsa kami Bangsa Indonesia Tuhan kami memperkatakan Blessings mengalir Buat bangsa kami Tuhan Bangsa Indonesia Apapun yang sedang terjadi Hari-hari ini Kami minta Biar kuasa Tuhan Yang menudungi bangsa kami Tuhan Yesus Kami percaya Ada kesatuan hati Di dalam bangsa ini Ada hikmat Tuhan Tuhan alirkan Buat pemerintahan kami Pak Presiden Wakil Presiden Dan seluruh menteri yang ada Dan seluruh gubernur yang ada Dari utara, selatan, barat, dan timur Kami percaya Tuhan Akan melipahkan berkat Buat setiap para pemimpin kami Yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus Tuhan Sekali lagi kami mau mengangkat Bangsa kami Kami minta Tuhan Your blessings Kesatuan Ada buat bangsa kami Tanah kami adalah Akan menjadi tanah yang diberkati Laut kami akan menjadi Laut yang diberkati Udara kami akan menjadi Udara yang diberkati Sebab kami tahu Ketika ada orang-orang benar Berdiri bagi bangsa ini Maka Tuhan akan hadir Di tengah-tengah kami Tuhan Yesus Di tengah-tengah bangsa kami Terima kasih Tuhan Pagi hari ini juga Tuhan Yesus Kami mau berdoa Tuhan Buat gereja kami MCC Tuhan Kami mau berdoa Buat Penatua kami Pastor Nathanael Pastor Anta Kiranar Pastor Nani Wijaya Dan Pastor Davi Makimian Tuhan kami memperkatakan Berkat mengalirat Buat kehidupan mereka Pekerjaan mereka diberkati Kesehatan mereka diberkati Kemana pun mereka pergi Dan mereka melangkah Ada berkat dan penyertaan Tuhan Mengikuti kehidupan mereka Tuhan Yesus Buat wilayah MCC Kuitang Sleepy BSD Tangerang Kami juga berdoa Melepaskan berkat Tuhan Mengalir buat setiap Wilayah-wilayah yang ada Setiap pelayan Tuhan Yang ada di gereja-gereja tersebut Akan diberkati sama Tuhan Akan dilimpahi sama Tuhan Dan penyertaan Tuhan Menjagai mereka Tuhan Yesus Dan seluruh jemaat yang ada di MCC Ini Tuhan Yesus Tuhan berkati Dan Tuhan jagai Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dan seluruh leaders-leaders Yang ada di MCC Kuitang juga Tuhan Yesus Buat Bapak Gembala Dan Ibu Dan seluruh keluarga Tuhan kami berdoa Biar penyertaan Tuhan Hikmat marifat dari sorga Mengalir secara Melimpa-limpa Buat Gembala kami Pemimpin kami Tuhan Yesus Dan seluruh Wakil-wakil Gembala Yang ada di gereja ini Tuhan Yesus Tuhan berkati Dan Tuhan urapi Tuhan kami mau berdoa Buat komunitas kami Komunitas exit Tuhan Yesus Hari-hari ini Tuhan Hari-hari yang semakin jahat Hari-hari ini merupakan Hari-hari yang sangat sulit Untuk kami hadapi Dan lewati Tuhan Kami butuh komunitas yang benar Tuhan Dan kami percaya Exit akan menjadi tempat Dimana kami bisa Semakin kuat berjalan Melewati setiap hari-hari kami Oleh sebab itu Tuhan Mari berkati setiap leaders Yang ada di komunitas ini Berkati Kak Diaz Sebagai leaders kami Youth leaders Berkati juga Kak Boy Dan seluruh leaders Yang ada di gereja ini Tuhan Di dalam komunitas ini Biar berkat Tuhan Hikmat Tuhan Selalu menyertai Para leaders yang ada Di gereja ini Tuhan Yesus Tuhan Kami gak akan pernah Mau berjalan tanpa Engkau Tuhan Kami mau terus berjalan Bersama dengan Engkau Melewati setiap hari-hari kami Tuhan Karena kami tahu Tanpa Engkau Kami bisa saja Kami jatuh Tuhan Tapi ketika kami jatuh Ketika kami berjalan Bersama dengan Engkau Kami gak akan sampai tergeletak Sebab ada tangan yang kuat Yang menyertai Dan memegang kami Tuhan Bahkan di saat kami tidur Penjaga-penjaga Israel Tidak akan pernah tertidur Dan tidak akan pernah terlelap Dalam menjaga setiap kami Anak-anak Tuhan Generasi Tuhan Karena kami mau Tuhan Di akhir hidup kami Seperti Engkau Memperkatakan kepada Daud Bahwa Daud bisa berdiri Bagi generasi Kami mau Tuhan Ketika di akhir hidup kami Engkau berkata kepada kami Bahwa kami dapat berdiri Bagi generasi kami Tuhan Ini harapan kami Dan doa kami Tuhan Biar Engkau memakai kami exit Kemana pun kami berada Di sekolah Di kantor Di kampus Di rumah Di perkelaulan kami Biar nama Tuhan Dia permuliakan Lewat kehidupan kami Tuhan Berkati kami semua Tuhan Yesus Dan aku ikat Aku memperkatakan Blessings dari rumahmu Yang kudus Buat setiap anak-anak Tuhan Dimanapun mereka berada Aku minta penyertaan Tuhan Ala Immanuel Menyertai mereka Tuhan Dimanapun mereka berada Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa dan mengucap syukur Haleluya Yang sudah menerima berkat Bersama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Berubah hatiku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih setia-Mu Tak pergi dariku Kasih setia-Mu Tak pergi dariku Kasih setia-Mu Tak pergi dariku Sampai jumpa lagi The Generation See you next week See you God bless God bless God bless you Haleluya God bless you Terima kasih.